Mimpi Marcel harus berakhir di tangan teman-temannya sendiri Oke selamat datang di konten perjalanan pulang Kali ini kita membahas soal bagaimana nasibnya Marcel Widianto Yang awalnya diusung ke Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Pilwalkot Tangsel Tapi semua berakhir karena dia habis-habisan dihujat oleh teman sesama profesinya sendiri Yang menurutku terlalu berlebihan Maksud aku oke lah mungkin Marcel tidak punya kapasitas Tapi siapa kita gitu loh untuk menentukan masa depan orang atau profesi apa Atau mimpi apa dari orang tersebut bisa aja mungkin menjadi pemimpin bangsa Atau pemimpin salah satu pemimpin negeri ini adalah mimpi Marcel Dan itu mimpi kita semua gitu loh Terlepas dari bagaimana masa lalu kita Terlepas dari bagaimana orang-orang menilai kita, kapasitas kita Tapi hak Marcel gitu loh untuk dicalonkan atau menerima pinangan dari Gerindra Untuk menjuali kota Kalau menurutku terlalu jahat sih kita untuk meng-underestimate lah istilahnya gitu Merendahkan Marcel dengan kapasitas-kapasitas dia Baik itu berangkat dari masa lalunya Atau ya yang orang-orang kenal tentang Marcel Ya gak apa-apa gitu tuh hak orang Mimpi orang Bayangkan gitu ada mimpi seorang anak yang tadinya susah ya Anak orang susah jadinya hidup Kalau kekurangan hari ini menjadi salah satu pilihan atau dipilih untuk ditunjuk untuk menjadi calon wakil wali kota gitu Menurutku itu gebrakan besar dan itu mimpi kita semua gitu Bayangkan gitu ada berapa manusia yang bermimpi seperti itu Dan masa harus dipatahkan atau dibunuh mimpi itu oleh orang-orang yang gak tau gitu bagaimana Marcel menjalani mimpi itu Oke lah mungkin kalau masa lalu Marcel adalah sebagai kurir narkoba Atau Angelo antar juga Tontek Tapi itu masa lalu cuy Ya masa orang dengan masa lalu kelam gak boleh punya masa depan yang lebih baik gitu Gak boleh punya mimpi gitu Ya kan Atau oke lah mungkin orang paham kapasitasnya sebagai Marcel ya Bayangkan gitu Mimpi orang dibunuh hanya karena penilaian kita Ya ampun Sedih sedih gitu Dan bayangkan aku ngebayangin gimana bahagianya bangganya Marcel ketika ngabarin orang tuanya Kalau dia diminta ditunjuk sebagai calon salah satu calon wakil wali kota gitu Masih bakal calon ya Bagaimana bangganya keluarganya dan harus buyar hancur di tangan para teman-teman seprofesinya Meskipun mungkin Gerindra punya perimbangan lain ya untuk mencabut hubungannya terhadap Marcel dan Siapa wakil wali kotanya aku gak kalah ngibuin gitu ya Tapi ya salah satu poin terbesarnya atau pencintangan terbesarnya adalah Hujatan dari teman-teman seprofesinya yang Yang so-oke lah menurutku so paham gitu ya Mimpi orang beda-beda bro Jangan pernah bunuh mimpi orang lain Hanya karena kita gak suka sama dia Atau karena kita merasa dia gak mampu untuk mimpi tersebut gitu loh Bukankah yang menghujat Marcel juga adalah orang yang sama yang punya kata-kata mutiara tentang bermimpi Buyar, buyar, buyar Oke itulah Dari tadi ya Ngobrolan ke pulang kerja Semoga bermanfaat untuk kita semua Ya pikirkan lagi lah kalau kita mau mencoba mau bunuh mimpi orang Sukses terus Marcel Sukses dulu orang Sukses juga untuk orang-orang seperti Marcel yang punya mimpi besar Jangan pernah takut kawan